Sekarang kita masuk pada halaman 88, yaitu Grammar Review. Mereview atau mempelajari tentang Grammar dari sebuah teks. Masuk kepada task pertama, apa Grammarnya atau susunan teksnya, bagaimana Grammarnya. Nah, sekarang mari kita fokus kepada Grammarnya. Nah, perhatikan pada berita atau pada judul berita, headline news itu judul berita. Apa yang bisa kamu pelajari dari sana? Nah, ini menurut guru ini ya, bagikan pendapat kamu tentang judul orang tua, kecewa, ya, tidak puas dengan registrasi atau pendaftaran ke sekolah secara online. Nah, kalian bisa memberikan pendapat bagaimana tentang judul ini. Bagaimana kita belajar Grammar? Nah, pelajari Grammarnya bagaimana? Apakah ini cocok atau tidak? Itu bisa kalian bahas atau berikan pendapat dan diskusikan di dalam kelas bersama teman dan guru. Nah, kita lanjut sekarang pada task kedua. Apakah ini langsung atau tidak langsung? Nah, kalimat-kalimat langsung dan tidak langsung muncul pada teks di atas. Teks yang mana? Yaitu parents upset yang berjudul ini ya, teks berita parents upset ini. Lengkapi bagian yang masih kosong pada kolom di bawah ini. Dengan kalimat-kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, ini kolomnya di sini sudah disampaikan kalimat tidak langsung. Ini dia, yang untuk yang pertama ini. Nah, tugas kita adalah menjadikan kalimat yang tidak langsung ini menjadi kalimat langsung. Begitu juga di kalimat yang nomor dua. Ini merupakan kalimat langsung. Jadi, tugasnya adalah menjadikan kalimat tidak langsung. Nah, di sini kita buat dengan membuat yang baru ya. Nah, ini dia. Kita lihat dulu. Nah, kita salin dulu nih ya. Kalimat tidak langsung. Yang pertama, kita langsung direct sentence saja ya. Nah, ini jadikan direct sentence. Kita kopikan dulu. Kita lihat bagaimana perubahan dari kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Ya, ciri-ciri kalimat langsung adalah ada tanda kutip. Ya, dan mengatakan Z ini tidak digunakan lagi. Ya, tanda kutip. Riki Setianto, ya. Nah, one of the parents said. Ini dihilangkan. Nah, he. Kata he itu dirubah menjadi I. Ya. I. Nah. Karena dia kelimat langsung ya. Registered my. Ya, my di sini. My daftar. Nah, ini my daftar for enrollment at State Vacational High School SMK 7. Tetapi dia tidak bisa, tidak kena tolak karena kebijakan tinggi badan yang diterapkan pada sekolah negeri. Dan karena ini ada kutip di awal, maka kita kasih kutip di terakhirnya. Nah, itu sudah langsung, sudah menjadi kalimat langsung. Begitu juga yang kedua. Nah, kedua. Yang ini. Nah, ini. Kalimat langsung dijadikan kalimat tidak langsung. Kita copy. Lantas kita paste di sini. Nah. Kita paste. Jadi, bagaimana cara menjadikannya kalimat tidak langsung. Hilangkan tanda petiknya ini. Jadi, he ini siapa? Tentu masih mengacu kepada Ricky Setianto di atas. Maka, maka menjadi Ricky Setianto said let. At first. Nah, itu dia. At first. At first. Ini huruf kecil. His doctor. Nah, ya. Nah, ya. Ricky Setianto laki-laki yang menjadi his. Ditolak karena tinggi badannya. Dan sekarang, karena masalah teknis, dia tidak bisa berregister atau bendaftar pada sekolah yang dituju. Nah, itu dia. Nah, lanjut. Ini dihapus hisset ini dan dikasih titik langsung. Nah, itu di kalimat kedua. Kalimat ketiga. Ini direct sentence juga. Direct sentence. Kita kopikan ini dulu. Kita kopi. Kopi. Menjadi direct sentence. Nuraysah. Nuraysah menjadi another parent said. Also said. Z ini dihapus. Ya. Karena kita akan menjadikan kalimat langsung. Nah, titik. Eh. I. Si ini diubah menjadi I. I. Where. Ya. I was. Ya. I was. Enable to register her son. My son di sini. Nah. Perhatikan. My son. At any state run high school due to similar technical problem. Di sini tinggal dikasih tanda kutip. Nah, itu dia. Sudah langsung. Sudah menjadi kalimat langsung. Begitu juga yang di bawah. Indirect sentence. Kita masuk ke sini. Aisyah lagi. Ini kita copykan. Ya. Copy. Pasti. Nah. Ini kita jadikan kalimat. Tidak langsung. Nah. Jadi Aisyah said. Nah. Ini di awal dulu. Kita buat Aisyah said. Kita pindahkan dulu. Aisyah said. Nah. Pakai Z. Nah. Pakai Z. Ya. Ini. But ini dihilangkan. Ya. The second school rejected my. Ini rejected him. Sudah cocok ini ya. Karena. Karena dia tidak bisa mengkakasi his son. Aisyah perempuan ya. Hersan ya. Hersan. Karena dia perempuan Aisyah itu perempuan. Dan anaknya tidak bisa bendaftar pada sekolah awal. Nah. Sekarang dia tidak bisa terdaftar dimanapun. Jadi. Ini dihilangkan. Langsung kita jadikan titik langsung. Nah. Itu sudah menjadi kalimat tidak langsung. Kemudian. Yang berikut. Kalimat berikutnya. Lasro Marbun ya. Kelimat senten. Eh. Kelimat senten. Kelimat langsung. Ya. Jadikan. Kelimat dari Lasro Marbun ini menjadi kelimat langsung. Ya. Lasro Marbun. Dijadikan. Kelimat langsung. Nah. Set. Z ini dihilangkan. Ya. Ini kasih kutip. E nya huruf besar. Ya. Anyone. Anyone ya. Who did not register. Register. Nah. Itu. Langsung ke disini lagi. Ya. Dikasih tanda kutip. Ya. Face and number during register. Ini tidak ada kata ganti orang ya disini ya. Jadi. Kita. Aman. Langsung kepada kalimat berikutnya. Selanjutnya. Nah. Indirect. Sentence. We can. Nah. Kita copy kan. Nah. Selanjut. We can. Lastro Marbun. Seat. Ya. Ini pindahkan ke atas. Ya. Lastro Marbun. Kita pindahkan. Control X. Control V. Z. Set on Thursday as quoted by compass.com. Z. Ya. Z disini. Mengacu kepada siapa? Z disini. Tentu mengacu kepada parents ya. Orang tua. Jadi kita dibuat disini parents. They can. Z then transfer. Z menik pada siapa? Anak-anak mereka. Ya. Jadi anak-anak orang tua tersebut. Zer. Ya. Zer. Children. Ya. To a public school. Kemudian di second semester. To a public school in second semester. Dan tanda kutip ini. Tanda koma dan tanda kutip. Dihilangkan. Langsung kita kasih titik. Itu selesai. Untuk direct sentence-nya. Lanjut. Kepada teks berikut. Teks berikut juga dijadikan indirect sentence. Ya. Jadikan indirect sentence. Nah ini kelimat langsung ini ya. I cannot. Tidak bisa mendaftarkannya. Karena biaya. Itu alasannya. Jadikan ini kelimat tidak langsung. Nah. Siapa yang mengomong? Si Rida. Rida. Z. Kita pindahkan. Ctrl X. Di atas. Ditambah dengan Z. Dan tanda kutipnya dihilangkan. Ya. I ini mengacu kepada siapa? Tentu kepada si Rida. Maka I ini ganti menjadi orang ke tiga. She cannot pay for a private school. Ya. He. Lanjut. He should give me. Nah. Ini dihilangkan koma dan tanda kutipnya. Selesai. Menjadi kelimat tidak langsung. Nah. Dan kelimat yang terakhir juga dijadikan indirect sentence ya. Ini kelimat terakhir. We had no problem. Ini kelimat langsung. Menjadi kelimat tidak langsung. Nah. Jadi. Bagaimana mengubahnya? Tentu di awak. Dipindahkan dulu. Orang yang ngomongnya siapa? Nah. Ini dipindahkan ke atas. Nah. Pasti. Dan ini tanda bacanya. Oh ya. Perhatikan tanda baca ya. Seed. The Gubernator Reporters. Ya. At City Hall. Let. Let. They had. Nah. Ya. We itu. Kita jadikan. They had no problem. Karena. Karena. Di rubahnya itu. Dia. They ini mengacu pada. Dinas pendidikan. Kota Jakarta. Atau mengacu pada. Register online ini. Mengacu pada sana. Kesana. The process might be. A little complicated. But. There is no reason. To panic. Ya. Nah. Ini koma. Dihilangkan. Dan tanda kutip. Juga. Dihilangkan. Langsung. Diberi. Titik. Nah. Itu dia. Jawaban dari. Merubah. Kalimat langsung. Dan menjadi. Kalimat tidak langsung. Dan juga. Kebalikannya. Nah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Sampai jumpa. têm Мих sayang yang lain. Jangan lupa subscribe. jankanliness jika kalian. Juditud mitений. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.